Hukum asal dari berutang adalah boleh, akan tetapi banyak kaum muslimin yang menganggap remeh hal ini. Mereka merasa nyaman dengan adanya utang yang melilit dirinya. Bahkan sebagian dari mereka dalam hidupnya tidak pernah sedetik pun ingin lepas dari utang. Sebelum lunas pinjaman yang pertama, maka dia ingin meminjam lagi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika hal ini dibiarkan, maka ini akan berlarut-larut dan akan menular kepada orang lain di sekitarnya. Terlebih lagi dengan mudahnya akses dan banyaknya fasilitas untuk berutang yang disediakan oleh lembaga-lembaga, badan-badan, atau perusahaan-perusahaan yang menganut sistem riba. Dan parahnya, tidak hanya orang-orang awam yang terlibat dalam hal-hal seperti ini. Orang yang sudah lama mengaji, orang berilmu, dan orang kaya pun turut berpartisipasi dalam meramaikannya. Ingatlah, orang yang berutang akan diberi status sebagai pencuri jika berniat tidak ingin mengembalikan utangnya. Dari Suhaib Al-Khayr, Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang berutang, lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Al-Munawi mengatakan, Orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. Ibn Majah membawakan hadis tersebut pada bab barang siapa berutang dan berniat tidak ingin melunasinya. Ibn Majah juga membawakan riwayat lainnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Di antara maksud hadis ini adalah, Barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan utang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan utang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya. Pun orang yang mati dalam keadaan masih membawa utang, maka kebaikannya lah yang digunakan sebagai ganti. Dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Bahkan yang lebih parah, dosa utang tidak akan terampuni, sekalipun orang tersebut mati syahid. Dari Ibn Umar bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali utang. Oleh karena itu, seseorang hendaknya berpikir dulu sebelum berutang. Mampukah saya melunasi utang tersebut? Dan mendesakkah saya berutang? Karena yang perlu seseorang ingat, bahwa utang para manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan istighfar saja. Makanya Nabi SAW sering berlindung dari perbuatan utang ketika beliau sholat. Bukhari membawakan dalam kitab sohihnya para bab, siapa yang berlindung dari utang. Lalu beliau rahimahullah membawakan hadis dari urwah dari Aisyah r.a. Ia berkata, Nabi SAW biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang. Lalu ada yang berkata kepada beliau sholatullahu alaihi wa sallam, Kenapa engkau sering meminta perlindungan dalam masalah utang? Lalu Rasulullah sholatullahu alaihi wa sallam bersabda, Jika orang yang berutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Al-Muhallab mengatakan, dalam hadis tadi terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara menuju kepada kemukaran. Yang menunjukkan hal ini adalah doa Nabi SAW ketika berlindung dari utang dan utang itu sendiri dapat mengantarkan pada dusta. Ada pun tiga bentuk utang yang Nabi SAW berlindung darinya, antara lain, Pertama, utang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia tidak memiliki jalan keluar untuk melunasi utang tersebut. Kedua, berutang bukan pada hal yang terlarang, tetapi dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudaranya. Kemudian yang ketiga, berutang tetapi dia berniat tidak akan melunasinya. Orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada ropnya. Orang-orang semacam inilah yang apabila berutang lalu berjanji ingin melunasinya, tetapi pada akhirnya dia mengingkari janji tersebut. Dan orang-orang semacam inilah yang ketika berkata akan berdusta. Ya, utang merupakan satu komponen finansial yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Utang tampaknya sudah menjadi bagian dari hidup yang membuat seseorang kecanduan untuk melakukannya. Hampir semua orang sulit melepaskan diri dari utang. Padahal hidup tanpa utang itu menyenangkan. Selain kondisi finansial lebih stabil, terbebas dari utang membuat hidup seseorang tenang dan juga bahagia. Semoga pembahasan dan beberapa ancaman berutang yang kami paparkan lewat hadis Rasulullah SAW ini bisa membuat kita jerah untuk berutang. Semoga Allah memberikan kita sifat kona'ah dan mencukupkan semua keperluan kita. Terima kasih.